Berapa jumlah saldo yang mau ditarik? 10 juta kah? 20 juta kah? 30 juta kah? Kalau tidian mau semuanya, tidak ada batasnya. Bahkan saya pernah satu hari itu narik 490 juta dalam waktu sekali tarik. Kapan uang itu kita terima? Kalau... Hai guys, ketemu lagi bareng Cidian Kosmo. Hari ini aku mau ngajarin, bukan ngajarin ya. Lebih tepatnya aku mau share alur gimana dari produk kita dibeli sama pembeli atau sama viewer. Sampai uangnya kita terima. Jadi ke rekening kita. Soalnya banyak banget pertanyaan di dalam DM-DMnya Instagram Cidian. Kalau, Cik gimana sih cairin uangnya? Atau, Cik itu uangnya kalau kita beli masuknya kemana sih Cik uangnya? Dan sebagainya. Nah ini Cidian mau menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang biasanya Cidian lakukan setiap hari. Sekarang alur dari si pembeli membeli barang. Jadi waktu kita live, entah kita simpan produk di etalase. Atau simpan nota live di etalase. Kita jual barang dan si pembeli A ini beli gitu kan. Oke, misalkan kita ada etalase dengan barang-barang yang sudah dimasukkan sebelumnya kan ya. Nah, dia beli barang misalkan spidol gitu kan. Dia beli spidol harga Rp. 3.000 gitu kan. Oke, yang terjadi di sini adalah pembeli mengklik gambar spidol yang ada di etalase. Terus melakukan pembayaran via Shopee. Nah, setelah melakukan pembayaran via Shopee itu, yang harus dikerjakan oleh seller atau kita adalah mencetak resi dari seller center terhadap penjualan tersebut. Kemudian, akhirnya kita mengirim barangnya ke pembeli. Nah, di sini uangnya sudah diterima atau belum? Jawabannya, belum. Uang belum kita terima. Nah, uang itu sudah ada di tabungan bersamanya antara kita dengan Shopee atau tabungan penampungannya Shopee. Nah, kapan uang itu kita terima? Nah, kalau barang yang sudah dikirimkan oleh kita itu sampai ke pembelinya dan pembeli sudah menekan pesanan diterima, baru nanti uang itu akan masuk ke rekening yang ada di Shopee. Ya, rekening yang ada di Shopee, tapi belum masuk ke rekening kita pribadi ya. Jadi, rekening di Shopee atau saldo penjual. Dia akan masuknya ke saldo penjual. Terus, apa yang kita lakukan kalau saldo penjualnya sudah bertambah dan kita mau mencairkan gitu kan ya? Mencairkan ke dana kita, ke rekening kita pribadi. Gimana caranya? Oke, di sini aku akan ajarin caranya. Oke, masuk ke aplikasi Shopee dulu. Terus, ketik saya. Tekan icon saya di paling kanan bawah. Tekan toko saya di atas. Kemudian, ini kakak lihat. Kakak-kakak lihat semua. Di sini ada namanya saldo penjual. Itu adalah saldo yang terkumpul dari pesanan-pesanan yang sudah diterima oleh si customer. Kalau di sini Cidian ada Rp67.835.000. Ini kita cairan. Kita coba untuk mencairkan dana tersebut ya. Oke. Terus, penarikan dana. Nah, terus karena Cidian pakai rekening BCA, maka Cidian mau mencairkan dana ke rekening BCA-nya Cidian. Rekeningnya saya tautkan dua, saya mau masukkan ke rekening yang kedua. Ya, itu punya Cidian pribadi. Dan teman-teman pasti nanti wajib untuk mengisi rekening tersebut di setting. Kita berjualan kan, kita udah otomatis kan dikasih notifikasi untuk menautkan rekening pribadi di dalam Shopee. So, nanti ditautkan. Terus, nah berapa jumlah saldo yang mau ditarik? Rp10.000.000.000, Rp20.000.000, Rp30.000.000. Kalau Cidian mau semuanya. Kalau mau semuanya, kita klik tarik saldo saat ini. Maka dia akan berubah dari Rp0.67.835.712. Maka, klik kita berikutnya. Klik berikutnya. Konfirmasi. Terus, kita tekan pin kita ya. Oke, kita udah selesai nih. Menarik dana kita Dari Shopee ke rekening pribadi kita Sekarang kita tinggal nunggu Waktu sekitar 10-20 menit dana akan Masuk ke rekening kita Nah pertanyaannya Gimana kalau sampai 20 menit Atau mungkin 1 jam dana belum masuk Ke rekening kita Kita harus laporan ke seller senternya Jadi kita ke seller senter Shopee Chat sama Orang Shopee nya Tanya kenapa kok belum cair Tapi biasanya rata-rata di 10-20 menit Sudah cair ke rekening kita Terus batas maksimal Penarikan dana sehari berapa Ada pertanyaan seperti itu Tidak ada batasnya Bahkan saya pernah 1 hari itu Narik 460 juta dalam waktu Sekali tarik itu langsung cair Terus ada pertanyaan lagi Si kalau penarikan dana seperti itu Kena admin apa enggak Tidak ada kena admin Jadi pure benar-benar dana Yang kita tarik itu sebanyak yang ada di saldo penjual kita Itu sih kalau dari Cidian Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan tunggu video-video Cidian selanjutnya Dan bless you all Bye bye Sampai jumpa di video-video Cidian 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 Sampai jumpa di video-video Cidian